Misteri Kota Saranjana, Kota Kaib di Kalimantan Selatan Belum lama ini media sosial kembali diramaikan dengan unggahan tentang Kota Saranjana Kota Saranjana kembali ramai dari unggahan foto akun media sosial Dari latar foto tersebut, diduga adalah Kota Kaib Saranjana di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Diketahui, keberadaan Kota Saranjana hingga saat ini dipercaya masih menjadi misteri Kota Kaib tersebut dipercaya dihuni oleh para jin yang tidak kasat mata Sejumlah kejadian mistis seperti mobil-mobil mewah yang dibesan dari kota ini Berhadapan yang sangat maju sampai pengalaman mistis para musisi Yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota yang tak terlihat di Kota Saranjana Sebuah unggahan seorang perempuan yang berfoto berlatar belakang kota Kaib tersebut Bahwa aslinya di belakang perempuan ini hanyalah hutan Tidak ada bangunan atau nuansa kota Seperti yang terlihat di fotonya Konon sang perempuan ini kaget ketika melihat fotonya Yang ternyata di belakangnya terlihat pemandangan kota yang sebenarnya dia tidak bisa lihat Namun keaslian dari cerita ini tentu hanya pengunggah yang tahu Tapi hal ini sempat sangat viral di Indonesia Bahkan beberapa orang juga mencoba untuk menaikkan kontras dari foto ini Dan terlihat seperti ada kota Super Advance yang berada di belakang perempuan ini Dari informasi yang berhasil dihimpun Kota Saranjana dipercaya berada di desa Okaoka Kecamatan Pulau Laut, Kepupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Penamaan Saranjana sendiri berasal dari kisah legenda lokal Gunung Saranjana dipercaya sebagai jemaat dari seorang tokoh yang bernama Sambu Ranjana Dalam legenda kerajaan Pulau Halimut Dalam legenda tersebut diceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki dua putra Yaitu Sambu Patu dan Sambu Ranjana Nama Sambu Ranjana inilah yang digunakan untuk nama kota Saranjana Dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat dengan peradaban konon super sanggih Siapapun yang tinggal dan berada di Saranjana itu adalah makhluk dengan peradaban yang jauh lebih maju Dari para peradaban kita saat ini Pada tahun 1845 Ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Muller Sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia Muller ini membuat sebuah peta Dimana dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana Namun sejak peta itu ada sampai sekarang Tidak ada yang tahu dimana itu Saranjana Peta ini dia beri judul Peta Wilayah Persisir dan Pedalaman Borneo Dalam peta dia mendeskripsikan Wilayah dengan nama Tanjung Saranjana Di sebelah selatan Pulau Laut Tepatnya perbatasan dengan wilayah Pulau Kijang atau Pulau Kerumputan Sebagian berpendapat bahwa Muller mengadang-adang Tapi kemampuan Salomon Muller dalam membuat peta tidak bisa diragukan lagi Karena dia juga adalah anggota dinas kehutanan Hindia Belanda Yang sudah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta Bahkan dari museum Leiden Belanda Namun peta ini bukanlah satu-satunya Yang memberikan kita petunjuk Adanya kota gaib Saranjana Dalam kamus Belanda Terbitan tahun 1869 Arya Johanesvet Tertulis dalam bahasa Belanda Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut Yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan Konon pada tahun 1980-an Pemerintah kota baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat Yang sudah dibayar lunas Itu digirim dari Jakarta Sesamanya di kota baru Sang kurir mengatakan bahwa Alat-alat berat tersebut Dipesan dari kota Saranjana Semua orang bingung karena nama kota Saranjana Tidak terdaftar secara administratif daerah tersebut Cerita lain menyebutkan bahwa Pernah datang kiriman mobil-mobil mewah Yang juga sudah dibayar lunas Sekali lagi Kurirnya bilang bahwa Pesanan ini datang dari kota Saranjana Lalu ada cerita dari musisi tanah air Ari Lasso Konon Ari Lasso ini Memiliki pengaman sewaktu dia manggung di Kalimantan Ari Lasso menceritakan bahwa Banyak sekali penonton yang datang pada hari itu Jumlahnya bisa sekitar 12.000 penonton Setelah dia selesai bernyanyi Dia keluar dari panggung Dan langsung masuk ke dalam mobil Namun saat dia sudah sampai di mobil Dia sadar bahwa Rasanya katip penontonnya itu ada 12.000 orang Tapi kenapa Tiba-tiba stadionya terasa kosong Selain itu Kota Saranjana Kembali menjadi perbincangan Tim media sosial Usai penampakan diri Di sebuah foto yang diambil wisatawan Wisatawan asal Makassar Sulawesi Selatan ini Mengambil foto dengan latar panorama Gunung Mamake Kota baru Kalimantan Selatan Kami seperti yang lain Berwisata dan berfoto-foto Namun ada yang membuat kami terpengarah Dari hasil jebretan suami Ujar Devi Ayu Bespita di kota baru Cerita kota Saranjana Bukan kali pertama ini terdengar Sebelumnya Seberapa orang jembat mengalami Pengalaman mistis serupa Yang dikaitkan dengan keberadaan kota ini Saat dikonfirmasi Dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Lampung Mangkurat Mansur Menjelaskan terdapat berbagai versi Terkait lokasi kota Saranjana Terletak di mana Pertama Konon letak Saranjana Berada di kota baru Kalimantan Selatan Versi kedua Kota ini berada di Teluk Tamiang Pulau Laut Sementara versi ketiga Lebih degas menyebutkan bahwa Lokasi wilayah Saranjana Ada di sebuah bukit kecil Yang terletak di desa Oka-Oka Kecamatan Pulau Laut Kelautan Kalimantan Selatan Bukit yang berbatasan langsung Dengan laut ini indah Dan cocok dijadikan destinasi wisata Namun Temat ini dianggap angkar oleh penduduk sekitar Ujar Mansur Mansur selaku ketua lembaga kajian sejarah Sosial dan budaya Kalimantan Ini mengatakan Keberatan Saranjana Dalam perspektif sejarah adalah fakta Hal ini ditambahkan oleh Salomon Muller Seorang naturalis Berkebangsaan Jerman Dalam peta bertajuk Tart van de Bursen Penelitin van Benjermasing Bore to the race In het Zu de Leeds Gedele van Borneo Atau peta wilayah pesisir Dan pedalaman Borneo Peta pada 1845 silam ini Mengembarkan atai wilayah Yang tertulis sebagai Tanjung Buk Saranjana Tanjung ini terletak Di sebelah selatan pulau laut Tepatnya Berbatasan dengan wilayah pulau laut Kerumbutan dan pulau kijang Terkait kapasitas Sebagai pembuah peta Mansur menuturkan bahwa Salomon Muller Telah mendapatkan pelatihan Dari Museum Leiden Muller kala itu Juga tengah melakukan perjalanan Penelitian tentang dunia binatang Dan tumbuhan di kepulauan Indonesia Terima kasih kerana menonton!